Presiden Jokowi melalui Menko Polhuka Mahfud MD membentuk tim khusus atau tim sus untuk melawan sekaligus melacak hacker Biorka. Kehadiran hacker Biorka belakangan bikin resah pemerintah, usai sejumlah data pejabat negara dibongkar ke publik. Dalam tim sus bentukan Jokowi, terdapat tiga jenderal TNI Polri dilibatkan. Mereka adalah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, Netjen Purnawirawan Hinsa Siburian, lalu Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan, dan terakhir Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kiprah tiga jenderal tersebut dikenal memiliki segudang pengalaman, mulai dari terlibat perang hingga memberantas kejahatan. Sebelum menjabat Kepala BSSN, Hinsa Siburian memiliki pengalaman 12 tahun sebagai Satuan 81 Gultor Kopassus. Peraih Adi Makayasa dan Trisakti Wiratama Akabri 1986 itu juga telah berdinas selama 17 tahun di Korps Barat Merah. Sosok Hinsa selama di dunia militer telah merasakan empat kali melaksanakan tugas operasi di Timur-Timur. Kemudian, Jenderal Polisi Budi Gunawan merupakan lulusan terbaik Akpol tahun 1983 dan meraih penghargaan Adi Makayasa. Karir Budi Gunawan mulai mencuat saat menjadi Ajudan Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2001-2004. Kemudian, dipromosikan naik pangkat menjadi Brigadir Jenderal sebagai Jenderal Termuda pada 2004-2006 dengan jabatan Kepala Biro Pembinaan Karyawan Polri. Karir Budi Gunawan semakin moncar di awal masa pemerintahan Presiden Jokowi. Bahkan, sempat ditunjuk Jokowi sebagai calon tunggal Kapolri. DPR dalam uji kelayakan kala itu menyetujui usulan Presiden. Sayangnya, saat proses uji kelayakan, dalam waktu bersamaan KPK mengumumkan bahwa Budi Gunawan tersangka kasus rekening gendut dan gratifikasi. Setelah melalui proses hukum panjang melalui pra-peradilan, KPK terbukti melanggar prosedur dan kasus Budi dinyatakan selesai. Hingga pada 2016, Budi Gunawan akhirnya dilantik Presiden Jokowi sebagai Kepala Bin. Sementara, Kapolri Listio merupakan lulusan AKPOL 1991. Hubungan dengan Presiden Jokowi dikenal dekat ketika masih bertugas sebagai Kapol Rasta Solo. Kala itu, Jokowi masih menjabat wali kota Solo. Selama di Solo, Listio pernah menangani kasus bom bunuh diri di gereja. Listio bahkan sempat ditunjuk menjadi Ajudan Jokowi saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta maupun Presiden. Karir sebagai perwira tinggi di Polri banyak dihabiskan di Bareskrim maupun Propam. Prestasi Listio lainnya hingga dilantik sebagai Kapolri pada 2019, yaitu mampu menangani 485 perkara korupsi dan menyelamatkan uang negara sebanyak Rp310 triliun. Demikian informasi kali ini bersama saya Grisha Airin. Simak berita selanjutnya di Merdeka.com Terima kasih telah menonton!